Intro Selamat bertemu lagi di channel Youtubenya Dudi Saat ini kita sedang berada di showroomnya sepeda motor VR yang terletak di jalan Aksara Kota Medan Dari sekian banyak varian motor yang dipajang di sini Kali ini aku akan mengupas tentang sepeda motor VR Cross X 200 GT Intro Kalau dilihat dari tingginya Cross X 200 GT ini sedikit lebih kecil dibanding dengan Cross X 250 ES Namun ada yang unik di motor ini Dari sekian banyak motor trail yang dikeluarkan oleh VR Hanya motor Cross X 200 GT yang menggunakan lingkar aluminium yang berwarna hitam Di bagian depannya sudah menggunakan upside down dan juga dilengkapi dengan rem cakra Roda depan menggunakan ukuran 80x100 Diameter 21 inci Headlamp keluaran terbarunya sedikit lebih besar dibanding dengan VR Cross X 200 yang keluaran pertama Speedometer nya masih menggunakan model analog Dilengkapi dengan indikator lampu-lampu pendukung lainnya Coblingnya sangat lembut sekali menggunakan multiple weight clutch Dan motor ini juga dilengkapi dengan gas spontan Mesinnya berkapasitas 198 cc SOHC Dan didukung dengan gigi transmisi 5 percepatan Di bagian bawah mesinnya dilengkapi oleh cover mesin untuk melindungi dari benda-benda keras Di sisi bawah mesin juga dilengkapi dengan indikator oli Tangki dan bodinya dibuat dari bahan plastik yang berkualitas Dan joknya juga sangat nyaman dan cukup lembut Nah sekarang kita masuk ke sektor bagian belakang Roda belakang juga sudah dilengkapi dengan rem cakram Bannya menggunakan ukuran 100x100 diameter 18 inci Desain swing armnya juga cukup bagus ya Mirip-mirip desainnya special engine Dan warnanya itu hitam Membuatnya jadi lebih semakin sangar Monosoknya juga sudah menggunakan sistem unit rack Namun sayangnya belum dilengkapi oleh tabung gas untuk mencetting tingkat kekerasan Stop lamp dan lampu sen belakang Desainnya itu juga dibuat sangat minimalis modern Menyesuaikan dengan bentuk bodinya yang manis Di bagian belakangnya juga dilengkapi dengan rak dari besi Untuk meletakkan barang-barang bawaan Silencernya juga menggunakan model racing Dan suaranya juga cukup bagus Ternyata kotak toolboxnya itu diletakkan di bawah sparkboard ya Yang lumayan lah bisa menyimpan perlengkapan Seperti kunci busi dan lain-lainnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!